Apakah orang tuanya itu jujur, anaknya hilang, kan sekarang operasionalnya itu sudah dintikan Nah ini ada kecewaan ya sebenarnya, apakah orang itu dua juta Nah sebelum lanjut ke videonya, BTW yang pertama-tama seperti yang kalian ketahui Bahwa kasus ini sudah sekitar 15 harian, akan tetapi masih saja belum ditemukan Nah akhir-akhir ini banyak netizen yang mengira bahwa lokasinya itu ada di kamarnya sendiri cuy Yang baru dicor tersebut, yang ada kasur, habis itu ada corcoran Tak bisa dipungkiri juga bahwa ibunya ngomong itu corcoran masih 3 atau 4 harian, intinya masih baru ya teman-teman ya Dan banyak netizen yang mengira ini cuma mengira ada di dalamnya Kita tidak tahu kebenarannya, kita hanya mengira-ngira sebagai netizen saja Nah lanjut yang kedua, yang kedua ini adalah Rara Pawang Hujan Pasti kalian tahu ya teman-temannya, yang dulunya pernah viral Dan sekarang ia meramal tentang kasus hilangnya anak di Subang Oke tanpa basa-basi, kita reaction videonya bersama-sama tapi sebelumnya intro dulu Apakah orang tuanya itu jujur, anaknya hilang, kan sekarang operasionalnya itu sudah dihentikan Nah ini ada kekecewaan ya sebenarnya Apakah orang itu, duanya itu jujur Kalau ini adalah kartu matahari Kalau sudah keluar kartu matahari, itu orang tuanya itu memang jujur di cara apa adanya Nah kita ngambil satu kartu disini, apakah orang tuanya itu jujur, anaknya beneran hilang Jawabannya disini adalah S of Cups Orang tuanya jujur, anaknya beneran hilang Nah seperti kalian tahu bahwa orang tuanya sudah balik ke rumahnya sendiri di Jakarta Beralasan karena anaknya masuk sekolah dan juga ayahnya harus bekerja teman-teman Tetapi karena hal ini banyak netizen yang menanyakan Kenapa aku nggak libur aja? Kenapa aku nggak libur bentar gitu dua hari atau tiga hari? Dan menurut saya lagian gurunya atau bosnya pasti mengetahui berita ini ya teman-teman Karena viral, dia sudah mengerti atas kehilangannya sosok dari itu mungkin Tetapi ya, dia sudah balik ke Jakarta dan kasusnya sudah diserahkan ke polisi Nah oke, itu saja penjelasan dari Daryl, anak yang hilang di Subang Menurut kalian gimana? Ini benar atau hanya mengira-ngira saja? Tulis komentar di bawah Oke, gue gen sederaman mempamit BOTB jika kalian suka channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan tentang berita soal anak hilang yang ada di Subang Oke, gue gen sederaman mempamit, sampai jumpa pada video saja Bye bye